Jepang berjumpa timnas Indonesia Jepang perlihatkan perilaku tak wajar dan sangat aneh. Jepang dalam tekanan besar jelang menghadapi timnas Indonesia pada majlis pamungkas Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al-Tumamadoha Rabu 24 Januari 2024. Jepang yang berstatus unggulan dikejutkan oleh Irak di Piala Asia 2023. Irak berhasil mencuri kemenangan sehingga memukus impian Samurai Biru menjuari Grup D. Irak kuku dengan torihan 6 poin berkat 2 kemenangan atas Jepang dan timnas Indonesia di puncak klasemen sementara Grup D. Sekuat Yesus Kasas itu unggul 3 angka dari Jepang dan timnas Indonesia yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga berkat kemenangan atas Vietnam. Kekalahan dari Irak membuat Jepang wajib menang melawan timnas Indonesia untuk menyegel tiket 16 besar. Jepang pun melakukan berbagai persiapan dengan maksimal demi menjaga ambisi juara di Piala Asia 2023. Keseriusan Jepang terlihat ketika menjalani sesi latihan di Doha Qatar Minggu 21 Januari 2024. Media asal Jepang Geki Saka melaporkan tim Samurai Biru sampai memperlihatkan perilaku yang sangat tidak wajar. Jepang biasanya memberikan waktu kepada awak media untuk meliput kegiatan tim di 15 menit pertama periode latihan. Namun situasi sebaliknya terjadi. Wataru Indo dan kawan-kawan langsung menjalani sesi latihan tertutup. Awak media tidak diperkenankan melihat kegiatan tim Walu di 15 menit pertama. Suatu tindakan yang tidak biasa dan sangat tidak wajar. Tiga hari sebelum pertandingan melawan timnas Indonesia. Tulis Geki Saka soal pengamatannya mengenai Jepang. Takut taktik dan strateginya dibaca oleh timnas Indonesia. Ini menandakan timnas Indonesia se-level Jepang. Tambah media tersebut. Geki Saka menilai Jepang ingin fokus mempersiapkan taktik melawan timnas Indonesia. Mereka tidak ingin kembali mengalami hasil negatif. Kesuasana ruang ganti Jepang juga tidak dalam kondisi positif seusai kalah 1-2 dari Irak. Mereka Jepang bersiap untuk melakukan penyesuaian dalam suasana hati yang lebih tegang. Ketika mereka bersiap menghadapi pertandingan besar, segera setelah kekalahan. Lanjut media Jepang tersebut. Nihilnya publikasi yang diterapkan Jepang jelang melawan timnas Indonesia memiliki perbedaan mencolok ketika dibandingkan sebelum melawan Vietnam dan juga Irak. Geki Saka menceritakan awet media bebas mengambil gambar dan meliput jalannya persiapan Jepang menjelang jumpa Vietnam dan Irak. Tiga hari sebelum pertandingan pertama melawan Vietnam pada tanggal 14, Jepang berlatih penguasaan bola lima lawan lima selama sekitar 50 menit. Kemudian tiga hari sebelum pertandingan kedua melawan Irak pada tanggal 19, Jepang berlatih mini games delapan lawan delapan. Tulis Geki Saka. Seluruh menu latihan termasuk permainan tersedia untuk pers bahkan dalam latihan dua hari sebelum pertandingan. Semuanya kecuali menu taktik yang mengadopsi susunan pemain berdasarkan permainan. Langkah yang diterapkan saat ini adalah tidak biasa lanjut media tersebut. Lebih lanjut, Geki Saka menyadari Jepang dalam tekanan besar jelang berjumpa timnas Indonesia. Karena mengetahui jika timnas Indonesia sebenarnya bukanlah tim yang lemah dan tidak sesuai dengan ranking FIFA-nya. Karena Jepang juga dituntut untuk meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Andai mengalami kekalahan, Jepang masih bisa lolos lewat skema peringkat ketiga terbaik di Piala Asia 2023. Untuk lolos ke posisi kedua, Jepang membutuhkan setidaknya hasil imbang melawan Indonesia. Kalaupun kalah, masih ada peluang lolos dari peringkat ketiga. Namun itu tergantung hasil grup lain. Kemampuan mereka bangkit dari kekalahan akan diuji oleh tim kuat dari Asia Tenggara, yakni Indonesia. Tutup media tersebut. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!